Sekretari Sayasan Dana Sejahtera Mandiri atau Damandiri Subiato Chakrawardaya mengatakan kondisi usaha kecil dan menengah kita saat ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula artinya sudah kondisinya miskin tak berdaya harus bersaing dengan pasar global sehingga bisa cepat mati atau bulung tikar oleh karena itu diperlukan kerjasama, potong royong dan membangun jaringan yang kuat dengan pihak lain misalnya dengan toko retail juga pengembangan program Sentra Kulakan Posdaya yang dikembangkan oleh Yayasan Dana Mandiri karena khususnya buat kolom-kolom ini kan kemiskinan masih tinggi ya dan mereka harus segera menghadapi globalisasi yang dikatakan tadi tahun 2015 ini kita sudah harus menghadapi pasar globalisasi ini waktu yang sangat tepat untuk membangkitkan semangat rakyat partisipasi rakyat dari Kulakan Progo ini untuk mau bekerja keras untuk membangun ekonominya, kesehatannya dan membangun posdaya jadi bukan hanya ekonomi tapi juga kesehatan pendidikan ini di masa yang terbatas berbicara pada sarasehan perkoperasian di Kulakan Progo yang anggotanya harus loyal pada lembaga dan usahanya tim liputan Warta TV dan TV Posdaya melaporkan dari Kulakan Progo Yogyakarta